Nevan, Venezio, dan Kalinga melihat ketiga bayi mungil yang ada di dalam box Wajah ketiga pria paru bayi itu terlihat bahagia Lihatlah mereka sangat lucu bukan? Sekarang aku sudah memiliki empat cucu Sementara Kak Venezio masih dua Dan Kalinga masih belum mempunyai cucu Karena Ziko sampai sekarang juga belum menikah Ece Nevan Venezio dan Kalinga berdecak kesal melihat kesembongan Nevan Nevan tak jauh beda dengan kedua anaknya yang tak mau saling mengalah Wajar aja Ziko belum menikah Di antara anak kalian Zikolah yang paling kecil Kalinga membela diri Tetap aja nanti kalau Ziko menikah pasti cucumu tidak akan sebanyak aku Kau tahu sendiri bukan? Kalau di keluargamu dan juga Yuna tidak ada yang kembar Nevan tetap tidak mau mengalah Venezio memukul kepala adiknya dengan kesal Sudah tua tapi kelakuannya seperti anak kecil Kenapa kakak memukulku? Kesal Nevan Makanya diem Tidak capek apa Terus menyombongkan diri Saud Venezio Kenapa wajah mereka sama semua ya? Gimana cara bedainnya? Ucap Kalinga membuat Nevan dan Venezio berhenti berdebat Mereka menatap ketiga bayi itu Iya iya Bagaimana cara bedainnya? Cicit Nevan seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatel Kalian ini bodoh sekali Kalian tinggal panggil aja nama mereka Kalau salah satu dari mereka menoleh berarti dia orangnya Gampang kan? Seru Venezio sok tahu Mulut Nevan dan Kalinga mengangah mendengar ucapan Venezio Ini mah sama aja Bodoh Teriak bodoh Kalau mereka sendiri Sendirian Lantas bagaimana membedakannya? Kalau yang perempuan sudah pasti keciri Tapi kalau yang laki-laki Bagaimana cara membedainnya? Lalu bagaimana kalau mereka sendirian? Tanya Nevan Dan membuat Zio bingung Anak Venezio memang kembar Tapi mereka berbeda jenis kelamin Tentu sangat mudah membedakannya Kau tanyakan aja sama anaknya Soal Venezio tidak mau ambil pusing Nevan dan Kalinga menegus kesal Sementara sejak tadi Gama duduk di kursi yang ada di dekat ranjang Sembari menggenggam lengan istrinya Lelaki itu seperti takut kehilangan istrinya Gama mengingat perjuangan istrinya Yang rela bertaruh nyawa Demi melahirkan tiga buah hatinya Sayang setelah ini tidak usah hamil lagi ya Ucap Gama menatap kedua mata istrinya dengan dalam Aram mengulurkan tangannya Mengusap pipis suaminya Kenapa Hani bukankah rumah akan sama kayak ramai Kalau kita memiliki banyak anak Tanya Ara Tapi aku tidak sanggup melihat kamu yang kesakitan seperti tadi Saud Gama Ara tersenyum Ia tahu Perasaan suaminya saat ini Baiklah asal kamu tidak hilaf aja Ucap Ara bercanda Gama jangan pacaran terus Mau diberi nama siapa ketiga anakmu ini Kami sudah tidak sabar ingin mengetahuinya Tegur Revan Gama refleks melepaskan genggaman tangan sang istri Ia tersenyum melihat mertuanya Nama anak pertama Maxwell Luca Alexander Dipanggil Maxwell Nama anak kedua Maximilian Lucas Alexander Dipanggil Maxim Nama anak ketiga Mili Aurora Alexander Dipanggil Mili atau Lily Kamu menggunakan namaku Tanya Nevan Iya Karena aku sudah tidak memiliki nama keluarga Nama si Matupang sudah tidak ada lagi di belakang namaku Saud Gama Setelah menikah Gama sudah mengurus semua dokumennya Dia menghapus nama ayahnya di belakang namanya Nevan menepuk bahu menantunya Ia tahu permasalahan menantunya dengan keluarganya Dan Nevan tidak masalah Namanya dipakai ketiga cucunya Dia malah senang Satu bulan kemudian Setelah melahirkan Ara dan Gama Sementara waktu tinggal di rumahnya Sang istri tidak mau menyewa babysitter Karena istrinya tidak percaya orang asing Dia takut melukai anak-anaknya Sehingga mau tidak mau Ibu mertuanya ikut membantu merawat buah hatinya Tapi saat malam Gama juga ikut membantu istrinya merawat ketiga anaknya Seperti saat ini Ketiga anaknya bangun karena lapar Mereka semua menangis Gama ikut bangun Dan membantu istrinya memberikan susu kepada salah satu anaknya Sementara anaknya yang lain sedang disusui oleh istrinya Hany lihat anakmu kuas sekali menyusunya Dia tidak mau kalah dengan adik-adiknya Dia sepertiku sayang Saud Gama dan tersenyum Hish mereka memang sepertimu Bahkan wajah mereka juga mirip semua denganmu Aku yang mengandung Tapi tidak ada satupun yang mirip denganku Gerutu Ara Mereka semua anakku Sudah pasti mereka mirip denganku sayang Ucap Gama dengan bangga Tapi kan aku ibunya Seru Ara tidak terima Gama tertawa kecil Melihat wajah kesal istrinya Mereka masih kecil sayang Wajahnya mesti berubah-ubah Ucap Gama tak ingin membuat istrinya marah Ketiga bayinya sudah tidur Gama meletakkan ketiga bayinya ke dalam box Setelah itu dia naik ke atas ranjang Dan membawa sang istri ke dalam pelukannya Capek Tanya Gama dan mencium kening istrinya Tapi aku senang merawat mereka Saudara Sambil bendongak melihat suaminya Kamu masih tidak ingin menyewa babysitter Aku takut Kamu kecapean merawat mereka semua sayang Tidak mau honey Lagian aku tidak Aku tidak sendiri Ada ibu dan juga yang lain yang membantuku Merawat triplet Terkadang pembantu di rumahnya juga ikut Membantu Ara menjaga si kembar Ara semua sudah mengenal Pembantu di rumah orang tuanya Jadi tidak begitu khawatir Ara masih pada pendiriannya Wanita itu sudah menjadi ibu Tidak mau menyewa Jasa babysitter Tapi kalau nanti kamu berupa pikiran Kamu kasih tahu aku Biar aku suruh firman mencari babysitter untuk mereka Ucap Gama Dan diangguki oleh Ara Sekarang kamu tidur ya Ucap Gama mengusap punggung istrinya Saudara yang mendusalkan wajahnya ke dada suaminya Mencari kenyamanan Gama terus mengusap punggung istrinya Supaya istrinya itu cepat terlelap Setelah melihat istrinya sudah memenjamkan matanya Barulah Gama ikut terlelap menyusul istrinya Istrinya yang sudah lebih dulu memenjamkan matanya Pagi hari Gama terbangun lebih dulu Karena mendengar suara tangis anaknya Gama menyingkap selimutnya Dan bergegas menghampiri buah hatinya Prinsesnya ayah Kenapa menangis? Hmm? Ucap Gama Seraya mengambil putrinya dari boxnya Dan membawanya keluar dari kamar Gama takut Tangisan putrinya mengganggu istrinya Dan juga dua jagoannya yang masih tidurnya Loh Milih kenapa Gama? Tanya Anika ketika melihat wajah cucunya memerah Dia habis nangis bu Karena takut mengganggu yang lain Akhirnya Gama bawa keluar aja Saud Gama Anika tersenyum dan mengusap kepala cucunya dengan lembut Kamu bawa dia ke belakang aja sambil berjemur Disana juga ada Ares yang sedang menemani anaknya Saran Anika Gama mengganggu lantas pergi ke halaman belakang Disana ada Ares yang sedang menemani putranya Yang sedang bermain bola Anak Ares sudah berusia satu tahun Sadewa sudah bisa berjalan meskipun masih tertatih Dia juga sudah bisa berbicara meskipun belum jelas Sadewa yang melihat kedatangan Gama bersama Milih pun menghampirinya Hai Boy kamu sedang apa Sapa Gama Ain bola Saut Sadewa Main bola Gama memastikan dan diaguki oleh bocah kecil itu Arah mana? Kenapa kamu cuma bawa Milih? Tanya Ares Mereka sedang tidur Jawab Gama dan mendudukkan tubuhnya di kursi yang ada di halaman belakang Ares geleng-geleng kepala Tingkah Arah tak jauh beda dengan sang istri Nadir juga masih tidur Istrinya tuh lelah setelah seharian mengasuh putranya yang lagi aktif-aktifnya Nevan ikut bergabung dengan putranya dan juga menantunya di halaman belakang mansion Gama mengobrol sambil memangku putrinya yang kembali memejamkan matanya Kapan kalian akan mengenalkan anak kalian ke publik? Semua orang harus tahu penerus keluarga Alexander yang selanjutnya Tanya Nevan seraya menyesap kopinya Sejenak Gama dan Ares saling pandang Mereka berdua memang sengaja tidak ingin memperkenalkan buah hatinya ke publik Mereka takut anaknya menjadi sasaran rivalnya Ares bahkan sering menutupi wajah putranya dengan masker Anak jika sedang berada di luar rumah Kita berdua tidak ada rencana memperkenalkan mereka ke publik ayah Jawab Ares yang diangguki oleh Gama Nevan mengelah nafas panjang Dari awal putranya memang tidak berniat mengenalkan putranya ke publik Dan hal itu disetujui oleh Nadine Ya sudah, kalau itu sudah menjadi keputusan kalian Ayah tidak akan memaksanya Putus Nevan Karena keselamatan cucunya jauh lebih penting Di dalam kamar, Ara baru saja membuka matanya Ia menoleh ke samping melihat suaminya sudah tidak ada Kemudian Ara turun dari atas ranjangnya Dan menghampiri kedua putranya yang masih setia memejamkan matanya Sementara putrinya sudah tidak ada Ia tahu, pasti suaminya lah yang membawa putrinya Dasar pemalas, adik kalian aja sudah bangun Kalau kakaknya malah masih molor Ucap Ara menggelengkan kepalanya Dengan iseng, Ara menjahili kedua putranya Ibu tiga anak itu menepuk-nepuk bokong putranya agar terbangun Maxwell, Maxim, bangun sudah siang boy, panggil Ara Bukannya bangun, mereka justru semakin pulas Mereka merasa seperti dipuk-puk sama ibunya Ara akhirnya menyerah Dia memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi Untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu Ceklek Gama masuk ke dalam kamar bersamaan Ara Yang juga baru saja keluar dari kamar mandi Dengan menggunakan bedrop Ara menoleh ke arah box Melihat kedua putranya masih memejamkan matanya Kamu kenapa baby? Tanya Gama Sudah siang putramu masih aja molor Apa mereka tidak malu dengan adiknya yang sudah bangun lebih dulu? Guru tuara Gama terkekem melihat kedua putranya yang pemalas Nanti aku bangunkan mereka Sekarang lebih baik kamu susuin Meli dulu Dia juga belum mandi Saran Gama dan Ara mengambil alih putrinya dari gendongan suaminya Ara berjalan ke arah ranjang Dia duduk di tepi ranjang sambil menyusui putrinya Giliran Gama yang masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya Ia membiarkan istrinya selesai menyusui putrinya Barulah ia akan membangunkan kedua putranya Jangan sampai mereka bertiga menangis karena rebutan susu 30 menit kemudian Gama keluar dari dalam kamar mandi Dengan hanya menggunakan handuk yang dililit di pinggangnya saja Ara menelang salifanya melihat perut kotak-kotak suaminya yang terekspos Kamu sedang melihat apa baby? Goda Gama Tidak ada Memangnya kamu pikir aku melihat apa? Gilak Ara Kamu tidak bisa mengelak baby Aku tahu kamu sedang melihat perutku ini kan? Bisa Gama Memangnya kenapa? Kamu suamiku Tentu aku berhak melihat tubuhmu bukan? Tak mungkin aku melewatkan pemandangan selain seindah ini Ara balik menggoda suaminya Jangan menenggoda aku baby Apa kamu lupa kalau aku belum bisa menyentuhmu? Hah? Kesal Gama Kalau cuma menyentuh saja aku rasa tidak ada masalah Ucap Ara mengelingkan matanya dengan genit Diamlah baby Aku sudah mandi Jangan sampai aku mandi lagi Kesal Gama kemudian pergi ke ruang ganti Ara tertawa lepas melihat suaminya yang meraju Tawa Ara membangunkan kedua putranya yang tertidur Hani mereka bangun Teria Ara memanggil suaminya Putrinya belum mau lepas dari sumber makanannya Gama buru-buru keluar dari ruang ganti Lalu menghampiri kedua putranya dan menenangkannya Cup-cup-cup Jaguan papa tidak boleh menangis Ucap Gama sambil menepuk-nepuk paha putranya Bawa mereka kesini Hani biar aku susuin mereka Pinta Ara setelah melihat putrinya melepaskan sumber makanannya Gama membawa satu persatu putranya pada istrinya Ceklek Anika masuk ke dalam kamar putrinya Sayang kamu sudah mandikan mereka belum? Tanya Anika Belum bu Ara belum sempat soalnya mereka sedang menyusuh Soit Ara Anika mengaguk mengerti Dia juga melihat putrinya sedang menyusui kedua putranya Biar ibu mandikan mili terlebih dahulu Ucap Anika seraya mengangkat cucunya Maaf kami sudah merepotkanmu bu Ucap Gama tak enak hati karena terus merepotkan ibu mertuanya Tidak usah sungkan Mereka juga cucu ibu Ibu senang bisa ikut merawat mereka Lebih baik kamu segera turun dan sarapan dengan ayahmu Biar mereka ibu dan Ara yang urus Ucap Anika Gama menganggup patuh Sebenarnya dia ingin ikut membantu istrinya juga Tapi apalah daya Perusahaan masih membutuhkan dirinya Aku ke bawah dulu sayang Pamit Gama mengecup puncak kepala istrinya Maaf Selama aku lahiran Aku tidak bisa mengurusmu Aku hanya fokus sama mereka bertiga Ucap Ara Menatap sendu suaminya Setelah melahirkan Ara tidak pernah lagi menyiapkan kebutuhan suaminya Dia hanya sibuk mengurus putra-putrinya Yang selalu rebutan untuk menyusu Tidak apa Kamu tidak perlu memikirkan itu Aku bisa menyiapkan semuanya sendiri Kamu fokus saja sama dirimu sendiri Biar asimu tetap lancar Ucap Gama sambil mengusap sisi wajah istrinya Terima kasih atas pengertianmu Ucap Ara dan mencium tangan suaminya yang ada di pipinya Aku sarapan dulu Setelah itu aku langsung berangkat ke kantor ya Kalau kamu butuh sesuatu hubungi saja aku Ucap Gama Gama mengecup bayi-bayinya Setelah itu dia keluar dari kamar Sambil membawa tas kerjanya Gama turun dan melangkahkan kakinya Menuju ke ruang makan Di sana sudah ada kakak iparnya Dan juga ayah martuanya Dimana istri mugam? Tanya Nevan Sedang menyusui putranya Kalau ibu sedang memandikan mili Jawab Gama dan duduk di sebelah kakak iparnya Nevan mengaguk mengerti Dia tidak masalah istrinya membantu putrinya Dan tak menemani dia makan Karena ia sadar kalau putrinya lebih membutuhkan istrinya Daripada dirinya Setelah makan Ares dan Gama pamit pergi ke kantornya masing-masing Setibanya di kantor Gama langsung masuk ke dalam ruangannya Tak lama Firman masuk ke dalam ruangannya Ada apa Firman? Tanya Gama melihat wajah serius asistennya itu Terjadi korupsi besar-besaran di perusahaan kita yang ada di Korea Malam ini juga harus segera terbang ke sana tuan Jelas Firman Gama menghelan nafas panjang Tidak mungkin ia meninggalkan istrinya Apalagi dengan ketiga buah hatinya Ia takut istrinya akan kewalahan mengurus mereka seorang diri saat malam Apalagi kalau yang dikatakan asistennya benar Sudah pasti dia akan lama berada di Korea untuk mengurus kasus ini Kamu saja yang pergi Aku tidak mungkin meninggalkan istriku sendirian Firman Gama keberatan Tapi tuan Kehadiran anda juga diputuhkan dalam masalah ini Diduga ada rekening fiktif yang juga ikut anggil dalam masalah ini Gama mendeksa kasar Berapa lama? Tanya Gama Tiga hari sampai satu minggu tuan Tergantung bagaimana situasinya Jawa Firman Gama benar-benar jengkel Awas aja kalau ketahuan siapa yang korupsi di perusahaannya Dia akan menghukumnya tanpa ampun Akibat ulah mereka membuat dirinya jauh dari istri dan anak-anaknya Siapkan penerbangan untuk nanti malam Aku akan izin dulu dengan istriku Putus Gama Siap tuan Jawa Firman Gama mulai mengerjakan pekerjaannya Ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya Kemudian pulang menemui istrinya Ia ingin membicarakan keperjiannya dengan istrinya terlebih dahulu Bersambung